Sipisau terbang Lijilid 16. Bab 34. Berita yang mengejutkan San Siuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lihat, kau terus saja berbuat kesalahan. Tunggu sampai giliranmu, lalu ia menambahkan, kau pasti tahu perangai siang kean Kim Hong. Harta karun biasa tidak akan menggerakkan hatinya. Tahukah kau apa yang diinginkannya jawab Li San Hoan? Tidak, kata San Siuang, karena ia mendengar bahwa dulu ayahnya bersahabat akrab dengan pesilat nomor satu dunia, Simlong. Simlong adalah nama karakter utama dalam novel Leong yang berjudul Pendekar Baja, kata Li San Hoan. Simlong memang sahabat karipayahku. Namun ia sudah lama mengundurkan diri dan hidup di pulau terpencil. Lalu apa hubungannya dengan peristiwa ini San Siuang tersenyum? Kelihatannya, kalau kau tidak diberi kesempatan bertanya, kau bisa jadi gila. Baiklah, tapi kau harus minum tiga cawan terlebih dulu. Sepertinya, ia memang ingin Li San Hoan jadi mabuk. Hanya saja, pertanyaannya sungguh mengejutkan dan jawabannya lebih mengejutkan lagi. Walaupun Li San Hoan tahu apa yang diinginkannya, ia terus saja minum. Lalu San Siuang pun melanjutkan, karena ia mendengar bahwa sebelum Simlong mengundurkan diri, ia memberikan dua kitab pusaka silat kepada ayahmu. Dengan belajar dari salah satu kitab itu saja, ilmu pisaumu sudah tidak ada tandingannya di dunia persilatan. Jika seseorang bisa belajar dari keduanya, bayangkan betapa hebat jadinya orang itu. Jadi bahkan Siang Kuan Kim Hang sekalipun tak bisa melewatkannya, Li San Hoan terdiam sejenak sebelum menjawab, Jika ini memang benar, mengapa aku sendiri tidak tahu kata San Siuang, ini hanyalah kabar burung yang disiarkan oleh Lim Sian Ji. Simlong kan orang yang sangat pandai. Mengapa ia sengaja meninggalkan kitab pusaka itu untuk dijadikan rebutan orang banyak? Ia tersenyum dan melanjutkan, sekalipun ia meninggalkan kitab pusaka, ia tidak akan meninggalkannya di rumahmu. Mengapa ia membawa kesulitan bagi sahabatnya Li San Hoan mendesah? Betul juga, San Siuang mengejapkan matanya, lalu bertanya, Aku ingin memberi kesempatan padamu untuk mengajukan pertanyaan. Oleh sebab ini, kau pasti bisa menjawab pertanyaanku yang satu ini. Matanya memandang Li San Hoan dengan polos. Apakah ia masih satu-satunya wanita dalam hatimu? Apakah kau masih rela mati baginya? Aku tahu kau pasti paham siapakah ia yang kemaksudkan, Li San Hoan terdiam. Ia tidak pernah menyangka San Siuang akan mengajukan pertanyaan ini. Siapapun yang menanyakannya, ia tidak akan menjawabnya. Ini adalah rahasianya yang paling pahit, sakit hatinya yang paling dalam. Mendengar pertanyaan ini sama dengan ditusuk dengan sembilu. Ia tidak mengerti mengapa San Siuang harus menanyakannya. Gadis-gadis muda memang selalu ingin tahu apakah itu alasannya. Ia pasti tidak ingin menyakiti Li San Hoan. Jika itu maksudnya, ia tidak mungkin memberitahukan padanya semua rahasia yang barusan diceritakannya itu. Tapi siapakah sebenarnya dia? Bagaimana ia bisa tahu begitu banyak? Kakeknya sudah pasti orang yang sangat berpengaruh. Si Rambut Putih San, pasti bukan namanya yang sesungguhnya. Siapakah dia sebenarnya? Siapa yang ditemuinya di luar kota? Apakah Siang Kuan Kim Hong? Dimanakah Afei dan Linsian Ji bersembunyi? Li San Hoan rela berbuat apa saja untuk mengetahui jawaban dari rahasia-rahasia ini. Li San Hoan duduk di situ sampai sekian lama, lalu menghela nagas panjang. Ketika sepertinya tidak ada lagi cinta, ternyata cinta masih ada. Ketika cinta menjadi dalam, ternyata ia berubah dangkal. Kejam? Atau sentimental? Siapa yang dapat menghakimi? Siapa yang dapat? Suaranya makin lama makin halus, sampai tidak terdengar lagi. San Si Hoang mendesah dan berkata dengan lembut, mengapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri, mengapa mereka terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba San Si Hoang mengambil cawan arak dan meneguk isinya sampai habis. Ia tersenyum sambil berkata, baiklah, aku kalah kali ini. Kau boleh bertanya lagi, wajah Li San Hoan kini sungguh serius, dan ia bertanya, dimanakah Afei saat ini? San Si Hoang tersenyum. Aku tahu, kau pasti akan menanyakannya. Selain dari si dia, mungkin ia adalah orang yang paling tak sayangi, kata Li San Hoan, tentu saja. Siapapun yang mempunyai sahabat seperti dia, pasti akan menguatirkan keadaannya. Sahut San Si Hoang, jika seseorang dapat mempunyai sahabat seperti dirimu, bukankah mereka juga pasti akan menguatirkan keadaanmu? Lalu ia tersenyum penuh rahasia dan mengeluarkan sepucuk surat. Ini adalah tempat di mana Afei kini tinggal. Ikuti saja peta ini dan kau pasti akan menemukan dia, kata Li San Hoan. Terima kasih, ini adalah kali kedua ia mengucapkan terima kasih sepanjang hari ini. San Si Hoang menatapnya. Kau tidak mengucapkan terima kasih waktu ku beritahukan padamu rahasia yang terbesar. Kau tidak mengucapkan terima kasih ketika ku beritahukan siapa yang ingin membunuhmu. Mengapa sekarang kau berterima kasih Li San Hoan Nam saja? Kata San Si Hoang lagi, aku tahu jawabannya walaupun kau tidak memberitahu. Alasannya adalah bahwa dengan peta ini kau dapat menemukan Afei. Hanya dengan care itu kau dapat menyelamatkannya. Kau dapat menasihatinya untuk tidak mencintai orang yang tidak pantas dicintai dan merusak dirinya sendiri. Kau berterima kasih padaku demi dia. Lanjutnya, alasan ini juga lah yang membuat kau berterima kasih pada Kwe Koyang. Demi Lim Si Im. Pernahkah kau berterima kasih pada seseorang demi dirimu sendiri Li San Hoan Masih Nam saja? San Si Hoang hanya bisa mengeluh. Kakeku pernah bilang, jika seseorang tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri, hidup orang itu sungguhlah menyedihkan. Kini San Si Hoang pun berhenti bicara. Wajahnya tampak muram. Setelah sekian lama, terbayang senyuman di bibirnya. Namun jika seseorang hanya hidup untuk dirinya sendiri, betapa membosankannya hidupnya itu. Li San Hoan minum secawan lagi, lalu bertanya, kakekmu sedang mengantar siapa sahut San Si Hoang, Siang Kuan Kim Hong. Jawaban ini sungguh membuat Li San Hoan terhenyak. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, Siang Kuan Kim Hong belum masuk ke dalam kota. Mengapa dia sudah akan pergi lagi? Jawab San Si Hoang, karena kakek secara khusus ingin mengantarkan dia pergi. Bagaimana mungkin ia bisa menolak kata Li San Hoan, maksudmu, kaketmu adalah, sampai di sini, ia mulai terbatuk-batuk lagi. Ia membungkukan badannya dan merasa kepalanya berkunang-kunang. Si Bungkuk San sejak lama berdiri di sudut yang jauh, namun kini ia datang mendekati mereka. Katanya pada Li San Hoan, kau sudah minum terlalu banyak hari ini, dan juga terlalu cepat. Lanjutkanlah permainan ini esok hari saja, Li San Hoan malah bertanya kepadanya, Kau tahu di mana Siang Kuan Kim Hong jawab Si Bungkuk San, aku tidak tahu. Kelihatannya aku harus minum satu cawan arak juga, Li San Hoan tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu. Kau kan tidak ikut dalam pertandingan ini. Kau tidak perlu mengikuti aturannya, Si Bungkuk San memandang Li San Hoan dengan aneh, seakan-akan belum pernah kenal dengan orang ini sebelumnya. Kata Li San Hoan lagi, tapi aku tahu jawabannya. Siang Kuan Kim Hong menganggap dirinya sebagai persilat. Nomor satu di dunia. Ia sangat angkuh dan tidak memandang sebelah mata pada siapapun juga. Namun kali ini, ia malah mau menuruti situasan. Kau tahu kenapa jawab Si Bungkuk San, tidak, kata Li San Hoan, aku juga tidak tahu. Oleh sebab itulah aku harus bertanya, karena aku ingin tahu jawabannya, kata Si Bungkuk San, kau bertanya terlalu banyak. Pantas saja kau mabuk, Li San Hoan mengangkat cawan araknya dan bertanya pada San Siuang, Nona San, siapakah sebenarnya situasan San Siuang tersenyum dan menjawab, situasan adalah hayah dari ayahku. Kakek kandungku, Li San Hoan terbahak-bahak. Betul. Betul. Kau memang betul sekali, ia minum secawan penuh. Setelah menghabiskannya, pandangannya menjadi kabur. Katanya, aku punya pertanyaan lagi, metu San Siuang malah menjadi semakin terang. Ia terkekeh. Tanyakanlah sebelum kau benar-benar mabuk. Tanya Li San Hoan, aku bertanya. Mengapa kau ingin aku mabuk? Mengapa, San Siuang mengisi cawan Li San Hoan dengan arak, lalu menjawabnya dengan senyum lebar, karena kita sedang melangsungkan pertandingan minum arak. Bukankah tujuannya adalah membuat lawan mabuk terlebih dahulu? Semua peminum suka melihat orang lain mabuk lebih dulu. Betul kan sahut Li San Hoan, itu betul, 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 kali ini, ia benar-benar mabuk berat. Si bungkuk San maupun San Siuang tidak bersuara. Mereka berdua hanya menatap Li San Hoan. Mereka tidak yakin apakah dia memang benar-benar mabuk atau hanya pura-pura. Malam pun tibalah. Si bungkuk San menyalakan lilin. Ia berkata, sudah waktunya makan malam. Mungkin akan ada pelanggan yang lain. Sambil berbicara, ia melangkah cepat ke arah pintu dan menguncinya. Seakan-akan ingin menahan San Siuang di situ. San Siuang tidak merasa keberatan. Kunci itu sangat besar. Biasanya perlu waktu cukup lama bagi si bungkuk San untuk mengancingkannya di pintu. Namun hari ini, kelihatannya ia tiba-tiba menjadi kuat dan mengangkat kunci besar itu bagai mengangkat bulu ayam saja. San Siuang tiba-tiba tersenyum. Orang bilang Jicek, paman kedua, bertenaga sangat besar. Sayang aku baru tahu sekarang, si bungkuk San memutar badannya. Ia mengangkat alisnya dan bertanya, siapa Jicekmu? Apakah kau juga sudah mabuk? Kata San Siuang, aktingmu memang sangat bagus. Tapi apakah kau ingin terus berakting sampai sekarang si bungkuk San hanya menatapnya? Namun tatapannya sedingin es bagaimana mungkin si bungkuk San bisa menatap seperti ini? Jika Lisan Hoan melihat kedua mata ini, ia pasti akan merasa bangga, sebab ia tidak pernah melihatnya menatap orang seperti ini dalam dua tahun mereka bersama-sama. Sayang sekali Lisan Hoan tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Kata San Siuang, aku yakin hari ini dia benar-benar mabuk, bukan cuma pura-pura. Kata si bungkuk San, tahukah kau berapa besar ketahanannya terhadap alkohol? Bagaimana mungkin ia bisa mabuk secepat itu sahuk San Siuang? Kalau seseorang sedang jengkel, ditambah dengan tubuh yang lelah, bagaimanapun besarnya kekuatan minumnya, ia pasti cepat mabuk. Si bungkuk San pun bertanya, mengapa kau ingin membuatnya mabuk sahuk San Siuang? Kau tidak tahu. Inilah yang diinginkan kakek, oh iya sekarang orang sudah tahu di mana ia berada. Mereka pasti akan segera datang mencarinya. Itulah sebabnya mengapa kakek ingin menyembunyikan dia untuk sementara waktu, San Siuang menghela nafas dan melanjutkan, namun kau pasti tahu sifatnya. Bagaimana mungkin kita membawanya pergi kalau ia tidak mabuk si bungkuk San berkata, Sejujurnya, aku tidak mengerti sama sekali pikiran kakekmu, tanya San Siuang, apa yang tidak kau mengerti kata si bungkuk San, waktu li San Hoan sendiri ingin bersembunyi, kakekmu terus mendorong dia untuk muncul kembali. Sekarang, waktu dia sudah muncul, kakekmu ingin menyembunyikan dia, San Siuang menggelengkan kepalanya. Inilah kesalahanmu. Kakek hanya akan menyembunyikannya untuk sementara waktu, lalu ia menatap li San Hoan yang tidak kesadarkan diri dan tersenyum. Tahukah kau mengapa begitu banyak orang yang menginginkan kepalanya si bungkuk San tertawa dingin? Siapa yang peduli? Selain si yang kean Kim Hong, siapakah yang harus ditakutinya sahut San Siuang, kau salah lagi. Setiap orang yang menginginkan kepalanya pasti tahu apa yang mereka perbuat, tanya si bungkuk San, apa benar? Coba kau sebutkan siapa saja mereka itu, jawab San Siuang. Lupakan dulu yang pria, mari kita mulai dengan yang wanita. Ada si Buddha perempuan maha gembira dan Nakia Chu, sewaktu nama-nama ini disebutkan, si bungkuk San mengangkat alisnya. Lanjut Siuang, pek hiyo sing berat sebelah terhadap kaum pria, sehingga kita persenjataannya tidak menyebutkan para wanita. Tapi aku yakin kau pasti tahu kedua iblis wanita ini, bukan? Si bungkuk San mengangguk. Kata San Siuang, Nakia Chu adalah kekasih si setan hijau. Si Buddha perempuan maha gembira adalah ibu angkat Ngo Tok Tong Chu. Mereka telah mencari-cari Li San Hoan sekian lama. Kalau mereka tahu ia ada di sini, mereka pasti akan langsung datang, ia mendesah. Lanjutnya, walaupun hanya salah satu dari mereka yang datang, Li San Hoan pasti akan kerepotan, si bungkuk San mengambil lapnya dan mulai membersihkan meja. Setiap kali ia merasa kesal, ia berlaku seperti ini. Kata San Siuang, Sekarang mari kita menyebutkan yang pria, ia memejamkan matanya dan mengacungkan jarinya. Katanya, Siang Kuan Kim Hong, Lu Hang Sian, Hing Bubing, dan, kau pasti tahu yang terakhir, Bubing artinya tidak ada kehidupan. Dan, si bungkuk San terus membersihkan meja, mengangkat wajah pun tidak. Ia bertanya singkat, siapa sahut San Siuang, Oh Put Kiu. Si bungkuk San berhenti mengelap dan mengangkat wajahnya melongong. Tanyanya, Oh Put Kiu, kau maksud oh si gila kata San Siuang, betul sekali. Orang ini memang tampak gila. Senjatanya adalah pedang bambu. Ku dengar ilmu pedangnya segila orangnya. Kadang-kadang tampak hebat, kadang-kadang tidak karuan, tidak pantas dilihat. Oleh sebab itu, Pek Hiau Sing tidak mengikut sertakannya dalam kitab persenjataan. Si bungkuk San menjawab, bagian yang payah itu cuma pura-pura, bagian yang hebat itu yang sesungguhnya. Setelah berpikir beberapa saat ia bertanya, tapi orang ini selalu menyendiri. Mengapa tiba-tiba ia ingin mengganggu Li San Hoan kata San Siuang, ku dengar, Leong Siuang yang memintanya. Oh si gila berhutang budi pada guru Leong Siuang, kata si bungkuk San, sulit untuk menemukan orang seperti dia. Hebat juga Leong Siuang bisa menemukannya, sahut San Siuang. Itulah sebabnya mengapa Leong Siuang pergi dari rumahnya selama dua tahun ini, tanya si bungkuk San, apakah Luhang Siuang yang tadi kau sebutkan adalah yang berada di urutan nomor lima kitab persenjataan? Sahut San Siuang, betul. Ia telah mempelajari ilmu silat yang aneh akhir-akhir ini. Dan ia ingin bertarung dengan semua persilat yang urutannya berada di atas dia, tanya si bungkuk San lagi, bagaimana dengan Hing, Hing, Hing Bu Bing? Hing Bu Bing adalah persilat yang paling tangguh di bawah naungan siang kean Kim Hong, si bungkuk San mengerutkan keningnya. Mengapa aku belum pernah mendengar namanya sahut San Siuang, ia baru muncul dua tahun terakhir ini. Menurut kakek, di antara persilat-persilat muda, ia dan Afei adalah yang terbaik, oh ya kata San Siuang, ia juga menggunakan pedang, dan seperti Afei, pedangnya pun luar biasa cepat, tepat dan mematikan. Selain itu, dia punya satu sifat lagi yang sungguh berbahaya, si bungkuk San terus menyimak dengan serius. Lanjut San Siuang, ia jarang bertempur, namun sekali bertempur, ia seakan-akan tidak peduli lagi akan hidupnya sendiri. Tiap serangan adalah serangan berani mati. Karena ia disebut tidak ada kehidupan, sudah tentu ia tidak peduli akan hidupnya. Si bungkuk San hanya terdiam. Lalu ia bertanya, di mana kakekmu jawab San Siuang, kami berjanji bertemu di luar kota, ia tersenyum penuh kemenangan. Kakek tahu aku akan menemukan Ker untuk membawa Li San Hoan ke sana, si bungkuk San hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau memang betul-betul gadis kecil yang penuh akal bulus, San Siuang memonyongkan mulutnya. Aku sudah hampir 20 tahun, mengapa kau masih memanggilku gadis kecil? Bab 35 Manusia pemakan kala jengking si bungkuk San mendesah dan berkata, kau betul-betul sudah dewasa kini. Terakhir aku melihatmu, kau baru berumur 5 tahun, lalu ia kembali mengelap meja. San Siuang menundukan kepalanya. Katanya, Jicek, kau tidak pernah pulang ke rumah selama berapa, 13 atau 14 tahun si bungkuk San mengangguk? Ya, 14 tahun? Beberapa hari lagi, akan genap 14 tahun? Tanya San Siuang, mengapa kau tidak pernah pulang dan menjenguk kami si bungkuk San mengebrak meja dan berseru dengan lantang? Aku sudah berjanji akan melindungi sebuah keluarga selama 15 tahun? Kau boleh bertaruh bahwa aku akan melakukannya sampai genap? Kata San Siuang, oh begitu, setelah sekian lama, si bungkuk San kembali mengelap meja. Ketika ia mulai mengelap, matanya yang tajam dan bersinar terang itu langsung menghilang. Inilah yang akan terjadi jika seseorang harus mengelap meja selama 14 tahun? Si bungkuk San lalu bertanya pelan, bagaimana kabar yang lain San Siuang tersenyum? Mereka semua baik. Bibi pertama dan bibi ketiga melahirkan tahun ini. Bibi keempat punya anak kembar. Tahun baru ini pasti sangat ramai, dari sudut matanya, San Siuang bisa melihat mati si bungkuk San yang tampak sedih. Ia langsung berhenti bicara. Lalu dengan cepat ia menambahkan, semuanya berharap kau bisa pulang juga. Si bungkuk San memaksakan seulas senyum dan berkata, Sampaikan pada mereka semua bahwa aku pasti pulang tahun baru berikutnya, San Siuang langsung bertepuk tangan. Katanya, bagus sekali. Aku ingat kaulah yang paling hebat membuat kembang api, sahut si bungkuk San, Aku pasti akan membuatnya untukmu tahun depan. Sekarang, kau lebih baik pergi cepat-cepat. Kaketmu akan merasa khawatir, lalu ia memandang Li San Hoan dan bertanya, Bagaimana kau akan membawanya pergi sahut San Siuang? Aku akan menggendongnya. Ia lalu bangkit berdiri dan terdengarlah seseorang mementak dengan dengis. Kau boleh pergi, tapi si pemabuk ini harus tinggal. Suara ini adalah suara seorang wanita. Si bungkuk San dan San Siuang telah mengawasi pintu depan dari tadi, Namun suara ini terdengar dari arah belakang. Tidak ada yang tahu kapan wanita ini masuk. Wajah si bungkuk San langsung tertekuk. Dilemparkan yang lapnya. Ia sudah mengelap meja selama 14 tahun. Jika tiap hari ia mengelap 20 kali, maka dalam setahun ia sudah mengelap 7.300 kali, atau 102.200 kali. Dalam 14 tahun, siapapun yang telah mengelap meja sebanyak ini, pasti mempunyai kekuatan yang besar. Lagi pula, cakar elang si bungkuk San sudah malang melintang di dunia persilatan sejak lama. Waktu ia melemparkan lapnya, tenaganya tidak kurang daripada seorang pesilat yang melemparkan senjata rahasia. Terdengar suara pang, dan debu pun berterbangan ke seluruh ruangan. Lap itu membuat lubang besar di dinding belakang, namun orang yang berdiri di depan pintu tidak terluka sedikitpun. Kelihatannya ia tidak bergerak. Namun jika ia benar-benar tidak bergerak, lap itu pasti sudah melubangi perutnya. Entah bagaimana, lap itu bisa luput. Mungkin karena pinggangnya sangat ramping sehingga mudah baginya untuk menghindar. Yang membuat wanita ini sangat memikat bukan hanya pinggangnya yang ramping. Kakinya panjang dan lurus. Dan bagian tubuhnya yang seharusnya berisi, memang tidak kurus, dan bagian yang seharusnya langsing, memang tidak gemuk. Matanya panjang dan menawan, namun mulutnya besar dan bibirnya sangat tebal. Kulitnya putih mulus, namun kelihatan bersisik dan penuh bulu. Ia tidak bisa dibilang wanita yang cantik, namun ia mempunyai persona tersendiri. Si Bung Kuk San memutar badannya dan memandanginya. Ia pun menatap si Bung Kuk San. Dari ekspresi wajahnya, seakan-akan ia menganggap si Bung Kuk San sebagai laki-laki tergagah dan paling ganteng sedunia. Seakan-akan ia sedang memandangi kekasihnya. Namun ketika matanya sampai pada San Siuang, tatapannya menjadi sedingin es yang membenci semua wanita begitu rupa. Si Bung Kuk San terbatuk dua kali sebelum bertanya, Nakia Chu, si kalajengking biru Nakia Chu tertawa. Waktu tertawa, matanya menjadi makin panjang dan sipit, seperti seutas benang yang panjang. Katanya sambil tersenyum, kau memang orang yang berpengetahuan luas. Aku suka laki-laki seperti itu, si Bung Kuk San tetap bermuka masam dan tidak menjawab. Ia tidak suka berdebat dengan wanita, karena ia tidak tahu caranya. Kata Nakia Chu, aku pun berpengetahuan cukup luas. Aku tahu siapa dirimu, suara si Bung Kuk San menggelegar. Jika kau tahu, mengapa masih bercokol di sini? Nakia Chu mendesah dan berkata, aku tahu kau tak akan membiarkan aku membawanya pergi begitu saja. Namun aku juga tidak ingin bertempur denganmu. Lalu bagaimana baiknya kita menyelesaikan persoalan ini? Tiba-tiba wanita itu melambaikan tangannya ke belakang dan berkata dengan tenang, ke sini, si Bung Kuk San melihat sesosok bayangan lain datang dari arah belakang. Seorang lelaki bertubuh besar. Ketika Nakia Chu melambaikan tangannya, ia masuk ke dalam. Pakaian laki-laki ini sangat apik dan kumisnya yang kemilau tercukur rapi. Di pinggangnya terselip sebilah golok bercincin sembilan yang mendereng. Nakia Chu bertanya, tahukah kau siapa dia si Bung Kuk San Dam saja? Namun San Siuang menjawab, aku tahu, Nakia Chu sedikit heran. Kau benar-benar tahu siapa dia jawab San Siuang, namanya Co Siang Ih. Julukannya Hoa Pah Ong, si Raja Perkasa. Nakia Chu memandang pada Hoa Pah Ong dan berkata, ternyata kau cukup terkenal juga. Gadis kecil pun mengenal engkau, wajah Hoa Pah Ong terlihat sombong. Kata San Siuang, aku tahu hampir semua orang terkenal dalam dunia persilatan. Yang aku tidak tahu adalah apa yang dikerjakannya dengan wanita seperti engkau. Nakia Chu tersenyum dan berkata, ia merayuku dalam perjalanan ke sini. San Siuang pun tersenyum dan berkata, apakah dia yang merayumu? Atau sebaliknya, Sahut Nakia Chu, sudah pasti dia yang merayuku. Walaupun kau tahu bahwa ia terkenal dan ilmu silatnya pun cukup tinggi, mungkin kau tidak tahu bahwa ia juga pandai merayu wanita. Si Bung Kuk San mulai kelihatan gelisah. Ia lalu bertanya, mengapa kau membawanya kemari Sahut Nakia Chu, Cos yang ia adalah pesilat yang cukup tangguh. Ketika ia menggunakan jurus 8, puluh satu tangan golok bercincin, sebagian besar orang tidak dapat mendekatinya, si Bung Kuk San hanya mendengus. HMMH, kata Nakia Chu lagi, jika aku bilang bahwa aku dapat membunuhnya dalam satu jurus, kau percaya atau tidak Cos yang ih yang dari tadi berdiri dengan pengah menjadi terperanjat. Apa katamu si kala jengking beritu berkata dengan lembut, bukan masalah besar. Aku cuma bilang bahwa aku akan mengambil nyawamu, wajah Cos yang ih langsung memucap. Setelah ragu-ragu sesaat, ia pun berkata, ah, kau bercanda saja, Nakia Chu mendesah lagi dan berkata, hanya karena kita melewatkan satu malam bersama, kau tidak percaya aku akan membunuhmu Sahut Cos yang ih, bagaimana mungkin aku bisa begini buta? Di tempat tinggalku ada banyak kala jengking, tanya Nakia Chu, dan kau pasti tahu kebiasaan unik kala jengking betina, Cos yang ih memaksatkan untuk tersenyum, tapi kau kan bukan kala jengking. Kata Nakia Chu, kata siapa? Aku memang adalah kala jengking. Kau tidak tahu Cos yang ih cepat melompat mundur, dan menjungkir balikan meja di belakangnya. Namun keseimbangannya cukup baik, sehingga ia sendiri masih bisa berdiri. Ia menghunus golok sembilan cincinnya. Ia sangat berpengalaman di dunia persilatan, jadi sudah pasti ia tahu siapakah Nakia Chu ini. Akan tetapi, ia tidak bisa percaya bahwa seorang wanita yang begitu mudah kena rayuannya adalah Nakia Chu sendiri. Nakia Chu masih berkata dengan kalem, aku punya beberapa nasihat. Lain kali kalau kau merayu wanita, selidiki dulu latar belakangnya. Sayangnya, ia mendesah lagi dan berjalan ke arah Cos yang ih. Sayangnya tidak ada lain kali, Cos yang ih berteriak, stop. Jika kau mendekat lagi, akan kubunuh kau kata Nakia Chu Sinis, baiklah. Bunuh saja aku. Aku sungguh berharap bisa mati di tanganmu, Cos yang ih menjerit keras, dan golok sembilan cincinnya menebas dengan cepat. Angin dari golok itu meneru seperti auman harimau. Tebasannya sungguh bertenaga kuat. Namun inilah gerakannya satu-satunya. Terlihat kilau biru, lintasan cahaya berwarna hijau pupus yang dingin melesat di depan mata. Cos yang ih rubuh. Bahkan jeritannya yang terakhir, terpotong setengah. Tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, hanya dua titik darah di leharnya. Seakan-akan ia baru saja disengat kalah jengking. Si Bungkuk San dan San Siuang menyaksikan peristiwa itu tanpa suara. Keduanya tidak berusaha menengahi, karena memang tidak berniat untuk ikut campur. Siapapun yang merayu wanita di tengah jalan, pasti bukan orang baik-baik. Nakia Chu terus memandangi tubuh Cos yang ih. Ia memandanginya cukup lama, seakan-akan sedang mengagumi hasil karyanya sendiri. Lalu ia tertawa. Sambil tertawa ia berkata, Aku sudah bilang, aku hanya perlu satu gerakan saja. Sekarang kau percaya, bukan tidak ada yang menjawab. Lanjutnya lagi, ilmu silatku cukup lumayan, bukan masih tidak ada jawaban. Nakia Chu pun berkata lagi, Jing Mo Ji Yu, tangan setan hijau, inggok berada di urutan ke-9 dalam kitab persenjataan. Kalau Pek Hiao Sing memasukkan aku dalam kitabnya, ia pasti jatuh paling tidak ke nomor 10, itu benar, karena ia memang menyerang lebih cepat dan lebih mematikan daripada inggok. Nakia Chu memandang si Bung Kuk San, lalu berkata, Kelihatannya ilmu silatku cukup untuk membawa si pemabuk ini pergi bersamaku, bukan si Bung Kuk San menjawab dengan dingin, tidak Nakia Chu mengeluh. Lalu aku harus berbuat apa untuk membawa pergi si pemabuk ini? Tidur dengan Musi Bung Kuk San berteriak keras dan kedua tangannya melesat ke depan. Tangan kanannya menyerang seperti cakar dan tangan kirinya seperti tinju. Tinju kirinya penuh dengan tenaga halilintar. Cakarnya tampak seperti kait dan mengandung ribuan gerak tipu. Walaupun hanya dengan tangan kosong, kekuatannya sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan golok coh siang ih. Nakia Chu meliwakan pinggangnya dan tiba-tiba lenyap. Ketika si Bung Kuk San menyerang, ia segera berpindah ke belakangnya. Untungnya, si Bung Kuk San adalah posilat kelas atas. Ia segera menarik tangannya kembali, menarik balik kekuatan tinju dan cakarnya. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan dalam bertempur adalah membatalkan serangan. Karena kecepatan dan kekuatan tiap serangan, sulit untuk menghentikannya setengah jalan. Namun si Bung Kuk San dapat melakukannya dengan mulus. Jika itu orang lain, kemungkinan ia sudah terjengkang ke belakang, langsung ke dalam tangan Nakia Chu. Untungnya si Bung Kuk San adalah seorang bungku. Jadi waktu ia menarik balik serangannya, semua kekuatannya terserap oleh punuknya. Ia mengerutkan pundaknya dan menerjang ke belakang dengan punuknya. Ini adalah jurusnya yang terkenal itu. Ia telah berlatih keras, sehingga punuknya telah menjadi sekeras baja. Dan terjangannya itu membawa tenaga yang sangat kuat. Nakia Chu tahu benar jurus ini. Ia kembali meliukan pinggangnya dan jubahnya yang panjang menari-nari di udara. Sekejap saja ia sudah kembali ke depan si Bung Kuk San. Lalu ia berkata, Bukan saja kau berpengetahuan luas, ilmu silatmu pun luar biasa. Katakan saja, dan aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Si Bung Kuk San pun berteriak, pergi saja ke neraka Nakia Chu tersenyum manis dan berkata, Jika aku mati, aku harus mati di atas ranjang di depan wanita seperti ini. Setelah melihat senyum manisnya, seorang pria akan sulit mengerahkan seluruh tenaganya. Ketika lawannya sulit mengerahkan seluruh tenaganya, tidak demikian halnya dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, dalam 10 tahun ini, entah berapa laki-laki mati di tangannya. Sayangnya, hari ini lawannya adalah si Bung Kuk San. Si Bung Kuk San tidak tertarik lagi pada wanita. Seiring dengan teriakannya, cakar besi si Bung Kuk San pun melejit ke depan. Nakia Chu mengibaskan lengan bajunya dan mundur beberapa langkah. Lalu berkata, tunggu sebentar, si Bung Kuk San menarik kembali serangannya dan bertanya, tunggu apa lagi? kata Nakia Chu, karena kita akan bertempur, paling tidak kau harus melihat senjataku terlebih dulu. Sebelum kalimatnya selesai, selintas cahaya biru terpancar dari lengan bajunya, menyerang ke arah si Bung Kuk San. Si Bung Kuk San mengangkat tangannya, hendak menangkap cahaya biru itu. Ia selalu ingin menyelesaikan pertempuran secepatnya. Jadi, walaupun ia tahu kehebatan senjata Nakia Chu, ia masih berusaha menangkapnya. Si Bung Kuk San yakin bahwa latihan cahaya relangnya selama 40 tahun akan dapat mengalahkan senjata Nakia Chu. Lalu ia akan dapat mengalahkan wanita itu dengan hanya sekali pukul. Namun mungkin ia sedikit terlalu percaya diri. San Siuang berdiri di situ tanpa suara. Matanya tidak pernah lepas dari lengan baju Nakia Chu. Matanya sangat tajam. Ketika lintasan cahaya biru itu berkelebat, ia segera tahu apa itu. Ia belum pernah melihat senjata seaneh ini sebelumnya. Senjata itu tampak seperti ekor kalajengking raksasa, panjang dan melingkar. Seakan lembut namun keras dan dapat meliup dengan mudah. Tentu saja San Siuang sangat yakin pada cakar relang pamannya. Namun ia pun tahu, jika tangannya kena senjata ini, pamannya akan dimakan hidup-hidup oleh si pemakan kalajengking ini. Namun karena kecepatan serangan Nakia Chu, San Siuang tahu, ia tidak mungkin menghalanginya. Ia hanya tidak bisa percaya, mengapa pamannya begitu gegabah hendak memegang senjata itu langsung dengan tangan kosong. Yang tidak disadari San Siuang adalah bahwa setelah 14 tahun mengelap meja, si bungkuk San sudah gatal ingin bertempur. Kini kesempatan sudah terbuka, dan si bungkuk San pun tidak bisa bertempur setengah-setengah. Ia ingin meraih kemenangan secepatnya. San Siuang menjerit. Namun tangan itu bergerak lebih cepat daripada jeritannya. Ketika ia masih berteriak, tangan itu telah menangkap tangan Nakia Chu. Terdengar bunyi berdentang dan cahaya biru itu pun terkulai ke tanah. Ketika cahaya biru itu jatuh ke tanah, si kalajekin biru pun mundur beberapa langkah. Ia bergerak mundur terlalu cepat, sehingga keseimbangannya hilang dan ia membentur dinding belakang. Ruangan itu menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Semua orang hanya berdiri mematung. Semuanya memandangi tangan itu. Matt Nakia Chu bukan hanya kaget, namun juga penuh rasa nyari yang hebat. Tangannya telah patah. Ia menarik tangannya kembali perlahan-lahan. Saat itu seseorang bangkit berdiri dengan malas-malasan. Orang ini adalah orang yang sudah mabuk berat itu, Li San Hoan. Dengan rasa gembira dan terkejut. San Siuang berseru, Ternyata kau tidak mabuk Li San Hoan terkekeh dan berkata, Aku tahu aku memang sedang bersedih, dan tubuhku memang letih. Namun aku memang sangat tahan minum arak. San Siuang menatapnya dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Bahkan ia sendiri pun tidak tahu perasaan apa saja yang ada di sana. Mungkin kaget? Atau gembira? Atau kagum? Atau mungkin penyesalan? Ternyata ia sudah gagal membuat Li San Hoan mabuk. Nakyat Chu menatap Li San Hoan dengan penuh rasa takut. Karena dilihatnya pisau di tangan Li San Hoan. Pisau kilat sili. Pisau itu menjadi sangat mengerikan selama masih berada di tangan Li San Hoan. Karena setelah pisau itu tidak ada lagi di sana, Seng Lawan tidak sempat lagi merasa ngeri. Orang mati tidak lagi bisa merasa takut. Satu-satunya suara yang terdengar di sana adalah hlaan nafas warang. Bab 36. Perasaan yang aneh keringat membasai kening Nakyat Chu. Ia terus-menerus gemetar sambil berteriak, Ayo cepat sambitkan pisaumu. Segera bunuhlah aku kata Li San Hoan, Karena kau ingin membalaskan dendam minggok, Sudah tentu kau sangat mencintainya. Kini ia telah mati, kau pasti sangat menderita. Ia memandang pisau di tangannya, Lalu berkata dengan tenang, Aku mengerti kesedihanmu. Aku sungguh mengerti. Aku hanya ingin memberitahu bahwa rasa sakit di hatimu tidak akan berkurang walaupun kau membunuh orang. Berapa orang pun yang kau bunuh, Kesedihan itu akan tetap ada, Pisau itu berkilat dan melesat ke depan. Menghunjam dinding tepat di samping Nakyat Chu. Kata Li San Hoan, Kau boleh pergi sekarang. Nakyat Chu hanya mematung di situ. Setelah sekian lama, Akhirnya ia bertanya, Kalau begitu, Bagaimana aku caranya mengurangi kepedihan hatiku? Li San Hoan mendesah, Lalu menjawab, Aku tidak tahu jawabannya. Mungkin. Mungkin jika kau dapat menemukan penggantinya, Itu bisa menolong. Aku berharap kau bisa bertemu dengan orang itu, Nakyat Chu menatapnya. Air mati bergulir satu per satu di pipinya. San Siuang juga menatap Li San Hoan. Ia belum pernah bertemu dengan pria seperti ini dalam hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada orang seperti ini. Ia memandangi tubuh Li San Hoan lekat-lekat, Berusaha menembus dadanya dan melihat hatinya. Nakyat Chu pergi. Ia pergi dengan tangis. Pikiran Li San Hoan melayang jauh sebelum akhirnya tersenyum. Katanya, Kau pasti heran kenapa aku tidak membunuhnya, San Siuang diam saja. Si Bung Kuk San pun hanya menatap senjata aneh yang tergeletak di lantai. Ia pun diam saja. Kata Li San Hoan, Menurutku, Jika seseorang masih dapat menangis, Artinya orang itu belum pantas mati. Tiba-tiba San Siuang tersenyum. Katanya, Aku tahu kau tidak suka membunuh orang, Jadi aku tidak begitu heran waktu kau melepaskannya. Yang ingin aku tahu, Kalau kau tidak mabuk, Kenapa pura-pura mabuk sahut Li San Hoan, Kau kan ahli minum. Kau pasti tahu bahwa pura-pura mabuk lebih menyenangkan daripada benar-benar mabuk. Jika aku benar-benar mabuk, Bukan hanya aku tidak akan menikmati acara ini, Namun sakit kepala esok harinya pun sangat menyakitkan. Sahut San Siuang, MMM, Masuk akal juga, Kata Li San Hoan, Tapi orang yang minum arak, Suatu saat akan mabuk juga. Jadi kalau kau ingin melihat aku mabuk, Akan ada banyak kesempatan di kemudian hari, San Siuang mendesah, Lalu berkata, Tapi aku tahu, Karena aku melewatkan kesempatan ini, Aku tak akan pernah bisa membuatmu mabuk lagi, Kata Li San Hoan, Sesungguhnya aku, Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Ia melihat si bungkusan berjalan ke balik meja, Dan mulai menenggak arak langsung dari guci. Ia telah minum lebih dari setengah, Sebelum San Siuang berhasil merebut guci arak itu dari tangannya. Gadis itu menghentakkan kakinya dan berkata, Dia saja lebih suka pura-pura mabuk daripada benar-benar mabuk. Mengapa engkau dengan sengaja ingin mabuk? Si bungkusan menjawab terpatah-patah, Mabuk bisa melenyapkan sejuta kekhawatiran. Sungguh. Sungguh lebih baik mabuk, Tanya San Siuang, Kenapa si bungkusan pun berteriak kesal, Kau mau tahu kenapa? Mari ku beritahu. Karena aku tidak mau berhutang budi pada siapapun. Lebih baik dia menusuku daripada menolongku, Lalu ia terkulai di kursi dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Li San Hoan, Oh Li San Hoan, Mengapa kau menolongku? Tidakkah kau tahu bahwa dulu nyawaku pun pernah diselamatkan orang? Tahukah kau mengapa aku berada di sini bertahun-tahun ini? Li San Hoan ingin sekali bertanya, Siapakah orang yang menyelamatkanmu dulu? Mengapa kau mau berjaga di sini selama 15 tahun? Apa yang sebenarnya kau jaga? Namun suara si bungkusan makin lama makin lemah. Apakah dia sudah mabuk? Atau ia sudah mulai terlelap? Li San Hoan memandang San Siuang. Ia pun ingin menanyakan pada gadis itu pertanyaan yang sama. Namun ketika dilihatnya matanya yang begitu bersemangat, Begitu terang, Begitu hitam berkilau, Ia mengurungkan niatnya. Ia tahu ia tidak mungkin mendapatkan informasi dari gadis seperti itu. Li San Hoan hanya dapat menghela nafas panjang, Lalu ia berkata, Pamanmu memang adalah seorang pria sejati, San Siuang meliriknya dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, Maksudmu, Hanya seorang pria sejatilah yang dapat menjadi mabuk begini cepat. Kata Li San Hoan, Maksudku, Hanya seorang pria sejatilah yang dapat menepati janjinya, Apapun keadaannya. Hanya seorang pria sejati, Yang tidak sudi menerima bantuan, Yang mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain, San Siuang memutar matanya. Katanya, Jadi itulah sebabnya kau juga berada di sini. Untuk melindungi seseorang, Bukan Li San Hoan dam saja. Kata San Siuang lagi, Apapun yang terjadi, Kau pun tidak akan pergi, Bukan Li San Hoan tetap diam. San Siuang pun berkata, Apakah kau masih peduli pada Afei? Apakah kau ingin menjumpainya? Bukankah ia sahabatmu? Li San Hoan tetap diam sampai cukup lama. Akhirnya ia menjawab, Setidaknya ia dapat menjaga dirinya sendiri. Kata San Siuang, Aku sudah sering mendengar bahwa Lim Sian Ji berwajah bagaikan malaikat, Namun kehebatannya adalah menyeret laki-laki ke neraka, Lalu ia melanjutkan perlahan-lahan, Apakah kau tidak khawatir bahwa ia akan menyeret sahabatmu ke neraka? Li San Hoan mengatupkan mulutnya rapat-rapat. San Siuang mendesah. Lalu karanya, Aku tahu kau tidak akan pergi. Demi dia, Kau dapat melupakan apapun juga. Apapun lalu matanya penuh dengan kelembutan dan kehangatan, Memandangi Li San Hoan. Tanyanya, Mengapa kau tidak berusaha mencari penggantinya tubuh Li San Hoan gemetar hebat dan ia pun mulai terbatuk-batuk lagi? Kata San Siuang, Jika kau tidak mau, Aku tidak akan memaksamu untuk pergi. Namun setidaknya kau harus menemui kakekku, Di sela-sela batuknya Li San Hoan bertanya, Di, Di manakah beliau sahut San Siuang? Ia berada di Tiang Ting, Pavilion Panjang, Di luar kota. Tanya Li San Hoan, Kenapa beliau ada di sana? Jawab San Siuang, Karena siang kean Kim Hang akan lewat di sana, Kata Li San Hoan, Walaupun siang kean Kim Hang lewat di sana, Belum tentu kakekmu dapat bertemu dengannya, Sahut San Siuang, Ah, Sudah pasti mereka akan bertemu, Karena siang kean Kim Hang tidak pernah naik kuda atau naik kereta. Ia sering berkata bahwa manusia punya kaki, Oleh sebab itu mereka seharusnya berjalan, Li San Hoan terkekeh, Katanya, Kau memang serba tahu, San Siuang membalasnya dengan senyuman. Lalu katanya, Memang, Kata siang kean Kim Hang, Kau bukan hanya tahu bahwa siang kean Kim Hang akan datang, Namun kau juga tahu jalan mana yang akan dilaluinya. Kau bukan hanya tahu bahwa Li San Siuang yang menulis surat itu, Namun kau juga tahu di mana ia bersembunyi, Ia menatap mati gadis itu dalam-dalam, Lalu bertanya, Bagaimana kau bisa tahu semuanya ini? San Siuang menggigit bibirnya. Lalu ia tersenyum dan menjawab, Aku punya care, Tersendiri. Tapi aku takkan memberitahukannya padamu. Malam yang gelap bulita. Langkah San Siuang ringan dan cepat, Seakan-akan ia tidak mengenal kata lelah. Ia tertarik pada segala sesuatu di dunia ini. Ia sungguh-sungguh penuh dengan semangat hidup. Ia masih muda belia. Li San Hoan merasa ia sangat berbeda dengan orang yang berdiri di sampingnya, Bagai langit dengan bumi. Ia kagum pada gadis ini, Mungkin sedikit iri hati. Waktu ia menyadari perasaan ini, Ia jadi kaget sendiri. Apakah betul aku sudah setua ini? Ia tahu hanya seorang tua yang cemburu pada kebeliaan orang muda. Katanya dengan tersenyum, Jika aku berusia 10 tahun lebih muda, Aku tidak akan berjalan begini dekat denganmu, Tanya San Siuang, Kenapa sahut Li San Hoan? Semua orang bilang aku laki-laki matuk keranjang. Jika aku begini dekat dengan seorang gadis, Orang-orang pasti akan berpikiran macam-macam. Ia terkekeh sebelum melanjutkan lagi, Untungnya, Kini aku sudah tua bangka. Jika seseorang melihat kita, Ia akan menyangka bahwa kita adalah ayah dan anak. San Siuang cemberut dan berseru, Ayahku, Kau pikir kau setua itu tentu saja, Tiba-tiba San Siuang tertawa terbahak-bahak. Tanya Li San Hoan, Mengapa kau tertawa sahut San Siuang? Aku menertawaimu, Kenapa jawab gadis itu? Karena aku tahu sekarang bahwa kau takut padaku. Kata Li San Hoan, Apa? Takut padamu? Matu San Siuang bersinar terang bagai bintang di langit. Ia tertawa polos dan berkata, Kau berkata begitu karena kau takut padaku. Kau khawatir bahwa kau akan, Akan baik padaku, Karena itu kau bilang bahwa kau adalah laki-laki tua bangka, Li San Hoan hanya dapat tertawa getir. Kata San Siuang lagi, Sebenarnya, Jika kau adalah lelaki tua bangka, Aku pun adalah wanita tua bangka. Ia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata pada Li San Hoan dengan halus, Ketika orang merasa dirinya tua, Maka saat itulah ia benar-benar menjadi tua. Kakeku tidak pernah menganggap dirinya tua. Dan kau pun belum tua. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu lagi, Li San Hoan menatap matanya yang jernih. Tiba-tiba ia teringat pada Lim Siim sepuluh tahun yang lalu. Saat itu Lim Siim pun sangat muda dan bersemangat. Tapi sekarang, Li San Hoan mengeluh dan menghindari tatapan gadis itu. Ia memandang kekegelapan yang tidak berujung, Lalu berkata, Tiang Ting itu ada di depan sana, Bukan? Ayo kita cepat ke sana. Dalam kegelapan malam, Secercah cahaya lilin tampak dari pavilion itu. Samar-samar terlihat bayangan orang di dekat cahaya lilin itu. Tanya San Siuang, Kau lihat lilin itu ya? Kata San Siuang sambil tersenyum, Kau tahu apa itu? Kalau kau tahu, Aku akan benar-benar kagum padamu, Sahut Li San Hoan, Itu kakekmu sedang mengisap pipanya. Kata San Siuang, Wah! Kau memang jenius Li San Hoan terkekeh. Entah mengapa, Di depan gadis ini ia jadi lebih banyak tersenyum dan lebih sedikit batuk. Kata San Siuang, Siang Kuan Kim Hang sudah datang belum ya? Atau kakek sudah mengantarkannya pergi? Ia jadi agak gugup dan menambahkan, Ayo kita segera ke sana, Supaya kita bisa, Sebelum kalimatnya selesai, Li San Hoan telah menarik tangannya. Hati San Siuang berdebar cepat, Mukanya merah jengah. Ia berusaha mencuri pandang ke arah wajah Li San Hoan, Dan terlihat olehnya wajah yang sangat tegang. Matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. Dua titik sinar samar-samar terlihat. Dua lentera. Lentera itu berwarna keemasan dan tergantung di ujung tongkat bambu yang kurus panjang. Entah mengapa, Lentera itu tampak misterius, Tampak mengerikan. Sekejap saja, Li San Hoan telah membawa San Siuang bersembunyi di balik sebatang pohon dekat situ. San Siuang berbisik, Kim Cipang, Partai Uang Emas Li San Hoan mengangguk. Kata San Siuang, Kelihatannya siang kean Kim Hang baru datang. Mungkinkah mereka menemui persoalan di tengah jalan sahut Li San Hoan, Mungkin karena dia hanya punya sepasang kaki, Jadi ia tidak bisa jalan begitu cepat, Di belakang dua lentera itu, Dua lentera lagi datang menyusul. Di antaranya tampak dua sosok manusia. Keduanya tinggi besar. Keduanya mengenakan jubah berwarna kuning. Jubah orang yang di depan sangat panjang, Hampir menyentuh tanah, Namun sama sekali tidak memperlambat langkahnya. Jubah orang yang di belakang sangat pendek, Hampir-hampir tidak menutupi lututnya. Orang yang di depan bertangan kosong, Sepertinya ia tidak membawa senjata apapun. Orang yang di belakang membawa pedang, Yang terselip di pinggangnya. Li San Hoan melihat bahwa gaya orang itu menyelipkan pedangnya sangat mirip dengan Afai. Hanya saja Afai menyelipkan pedangnya di tengah, Dan pegangannya menghadap ke kanan. Pedang orang ini terselip di sebelah kanan pinggangnya, Dan pegangannya menghadap ke kiri. Mungkinkah orang ini tidak? Li San Hoan mengangkat alisnya. Ia tidak suka bertarung dengan orang yang kidal. Jurus pedang orang itu berlawanan dengan orang yang normal, Sehingga lebih sulit menghadapinya. Lagi pula, Sekali pedang itu keluar dari sarungnya, Kecepatannya pasti luar biasa. Li San Hoan mengetahuinya karena begitu banyak pengalamannya di dunia persilatan. Ia tahu bahwa orang ini pasti adalah lawan yang sulit dikalahkan. Terima kasih. Terima kasih.